Terima kasih. Jangan, udah. Please, jangan. Oke, ini segmen kedua adalah Bangbong News. Bangbong News. News. Kok News, ya? Apa sih? Ya udah, pokoknya Bangbong News. Apa? Enaknya apa? Emang ini, caranya kan yang punya situ. Saya juga bingung namanya. Pokoknya kita mau kasih tau barang-barang apa aja yang update di sini. Oke. Bangbong Update. Berarti BBU. BBU apa itu? Bangbong Update. Iya, BBU. Kita bertemu di BBU, Bangbong Update. Jadi kita mau update barang-barangnya. Atau BB Up, BB Up. BB apa itu? Bangbong Update. Oke. Atau BB Dead, BB Dead. BB Dead. Bangbong Update. Serah dah, udah. Serah ada dah. Atau kalau mau kasih saran namanya, komen. Oke, kita mau kasih tau update-update barang apa aja yang ada di sini. Tadi lo liat-liat kesana ada, apa tuh? Ada Ibanez. Ibanez apa itu? Ya. Ibanez tapi, serat. Tapi Ibanez. Oke. Kita langsung. Tingbak. Lihat. Ting. Itu biasanya kalau ini. Ting. Tapi karena gue yang edit sendiri, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Capek. Ini ada Ibanez Azes. Apa sih yang niputnya? Azes ya? Azes ya? Tau deh. Azes. 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 Oh ini brand new nih, baru. SMA. SMA Azes 31. Ini yang ada, kalau misalnya ada dua kipa bridge ya? Ini yang. Iya, ini yang. Yang six. Ada yang juga yang apa? Tremolo. Iya, ada. Ini yang. Six. Ini kayak mirip. Mirip tele-tele. Jadi. Nah ini kenapa ya dia ada di bawah sini? Karena enam. Senar enam. Senar enam kenapa di bawah? Karena dia gini, kalau dia mentok. Kalau dia disamain, dia lebih mentok. Karena dia kan lebih. Buat intonasi. Oh, buat intonasi dia. Hampir semua yang. Apalagi gitar Ibanez yang fakta 24 tuh. Hampir. Kalau di sini kayak hampir mentok. Kalau disamain, kurang. Abang-abangan Ibanez ya? Gapak banget ya? Gapak banget. Soalnya kemarin gue bikin ini kan? Bikin bridge juga sama Abang Ruli. Jadi emang. Oh tau ya. Lebang senar enam gitu dia agak jauh. Kekil. Kokil. Ini mirip. Kepalanya mirip Azed ya? Azed. Azed iya. Ntar gue juga ada Azed. Kita unboxing aja ya di sini ya. Oh, ada Azed. Segmen ini khusus Ibanez. Oke ya, pokoknya ini segmen Ibanez. Gue keluarin Ibanez semua nih. Karena dia adalah mantan endorseor Ibanez. Segmen kali ini segmen Ibanez. Ini brand new atau baru bang? Kita jual 4 juta saja. 4 juta? Oh. Ini warna apa? Krim apa ya? Ini krim malam. Blonde ya? Blonde ya? Blonde ya? Nah, lo coba-cobain lo kasih lihat apa yang beda. Gue ambilin Ibanez gue satu lagi. Ini enak deh ini. Gue tuh bukan pecinta strut ya. Tapi kayaknya ini berhubung ini necknya gak setebal. Fender strut lah ini sih. Ibanez emang lebih tipis ya? Tapi tidak setipis RG juga sih ini. Kayaknya ini kalau... Mungkin kalau orang yang suka sama... Kayak siapa ya? Kayak mungkin yang gitar Andy Timmons. Mungkin-mungkin ya. Andy Timmons ya? Yang tengah-tengah kayak antara perpaduan, strut, dengan... Gitu kayaknya. Ini cocok ya? Ini pas deh. Atau mungkin kalau yang nyari apa sih? Azed yang dipakai sama... Pai. Oke, oke. Itu kan ada itu mungkin berapa. Itu kan lumayan... Mahal ya? Mahal kan? Ini mungkin yang... Seri murah. Student edition. Aman bang? Buat pemula... Maupun yang main-main reguler... Cocok lah ini ya? Iya sih. Ini... Akhirnya cakep juga ya? Dan gak ribet apa... Setting-setting pair apalah. Ini kayaknya lebih aman. Ini berapa ya? Ini ya? Nah iya tadi gue gak tau malah. Itu kan kira gue split. Cocok. Cocok. Cocok langsung. Oh dia ini. Seven sound. Enggak. Seven sound itu bang. Oh berarti dia? Dia bang? Hah. Cocok langsung. Nah. Dia itu mengaktifkan pick up neck dan bridge-nya. Kayak tele? Iya. Jadi dia bisa sound tele. Lima plus dua berarti ya? Iya. Misalnya gini kan? Iya. Satu. Iya kan? Sini. Dua. Iya. Tiga. Empat. Iya. Lima. Iya. Nah pas ini... Oh berarti ini sama dong? Iya. Iya. Sama bunyinya. Beda? Sama, sama. Oh iya? Sama. Dan... Kenapa dibilang Seven? Karena pas dia kesini... Tiga-tiganya nyala. Oh. Iya. Satu dari nyala semua ini? Iya. Ini enggak. Ini B. Tual turunnya. Gue kayaknya butuh-butuh waktu agak lama nih buat... Buat... Meng... Ini apa? Menghapalin. Oke. Mantep ya? Mantep. Oke. Kita simpan dulu. Siap. Libanese Azzez ini. Azzez 31. Azzez 31. Ini brand new atau baru bang? Ini brand new. Tuh ada. Iya. Dari SMP. Empat juta rupiah. Ya ini dan... Dan warnanya juga kayaknya... Cantik banget. Keluar dari Libanese yang... Yang bisa metal-metal. Terus ini sekarang... Kayaknya lebih vintage ya. Min green lagi. Min green. Ini apa sih namanya tadi? Blonde ya. Blonde. Ini namanya. Nah itu dah pokoknya dah. Nah gini gini. Ini mungkin teman-teman ada yang nonton takutnya nih. Dia... 5 tahun lagi baru nonton video ini nih. Jadi update harganya tuh per tanggal ini upload ya. Jadi jangan salah. Misalnya udah 10 tahun. Bang ini yang 4 juta masih ada gak? Tiba-tiba udah mahal kan? Nah ini dijelasin dulu deh. Dan ini video... Pas kita upload ini masih ready stop. Dan mungkin saja... Mungkin saja. Saat lo nonton setahun lagi udah gak ready stop. Jadi... Langsung aja. Karena ini namanya BBU. Bang Bob Update. Jadi bener... Update. Update. Update berarti BBA. Ya udah. BBA gitu lah. Karena ini segmen BBA. Jadi bener-bener update lo harus nonton. Kalau bisa... Ya di hari itu gitu. Karena ini update ya. Iya di update. Karena bukan tidak mungkin... Besok udah ada yang beli. Oke. Ini simpan aja bang. Cabut aja bang. Sekarang... Ini ada kakaknya. Tadi ada adiknya. Ini... Apa sih ini? Ini baru masuk juga. AZ224FD. Ini tipe yang strut juga ya? Apa yang mana sih? Nah kita bongkar aja. Teman-teman juga penasaran pastikan. Kita bongkar aja. Bongkar dari mana dia? Ini yang premium ya bang. Oh premium itu kayaknya ini ya? Namanya apa sih namanya kalau gini? Semi-geek bag gitu ya. Semi-geek bag. Nah, nah, nah. Ini aja pegang. Oke. Nah itu lempar aja ya. Sip. Ini dia. Kita begini aja deh bang. Bongkarin deh. Supaya teman-teman juga bisa melihat. Ini ada Ibanez. Lumayan tebal ya ini ya? Tentu. Kalau premium selalu dapet gini ya? Oh ini ada. Ini buat apa sih bang? Buat di sini. Oh. Ini kayaknya iya. Buat ininya ya? Ntar ini bisa buat di sininya ya. Oke. Masukin. Kita unboxing nih. Ini brand new atau baru juga nih bang? Oh ini baru juga? Baru juga. Ini masih kosong. Oh ini baru banget ini. Oh iya. Emang baru bang. Ini baru bang. Jadi kita selain bekas. Ada baru juga sekarang bang. Dan temen-temenan lu ada Ibanez di bang. Iya karena lu mau dateng. Gue langsung datengin Ibanez bang. Eh kita balik. Biar teman-teman bisa lihat juga ya. Ini unboxing nih ya? Unboxing. Unboxing. Padahal gue tadinya jarang banget ada Ibanez. Tapi spesial. Anjay. Anjay gak sih? Anjay banget gak sih? Cakep ya? Angkat dong bang. Angkat dong. Enggak kita buka sini dulu. Ada apaan? Saya takut buat ngangkat. Kali ada. Kapan ini ya? Kunci-kunci ini. Ada per-spera apa? Handle-nya. Kunci L ya handle-nya. Yang paling penting adalah ini. Ini beras rojo lele. Ini buat kalau lu gak amin. Nyo nyanyi tuh. Terus ada ininya masih ada ya? Iya ini ada. Tetap ini ada. Kitab-kitab. Ini masih baru jadi susah nih. Tuh sama ada serial. Di kitabnya juga ada sticker serial. Hah? Yaudah itu lah. Dikin apa aja lah. Ini ada. Oanya dikini ada kitab-kitab lah itu. Dan kita lihat unitnya. Ini tadi gue pasangin nih. Soalnya baru nih. Ini ada IVU Creator juga. Az224F Big. Big apa Big ini? Big itu blue. Ice Green. Iya. Betul. Ice Green ini. In Green atau apa ya. Yaudah itulah. Oh dia yang itu sih. Ini si Tony tuh. Yang kisih Tony. Iya kisih Tony sama Sony. Yang elektrik. Fungsinya dia Udin. 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 Super namanya Udin tuh. Udin. Bapak Udin. Udin mantap. Bapak Udin mantap. Ini yang dia. Ini gak bisa nyala tanpa Udin ya. Iya. Si perlistrikan dia nih. Kalau gak ada Udin nih gak akan nyala loh bro. Ibanez. Buat speknya Tony. Buat set up. Bang Sony. Wah ini yang set up. Ini setting gitar ini. Ini kalau beli gini. Perlu bisa tambahin gak sih? Harus. Dibawa ke bengkel gitu. Tapi kalau beli di Bangbong. Kita udah set up. Oh. Tuh makanya. Kita ganti sinar baru. Ini kan udah agak karat-karat nih. Oh iya ini mungkin. Dari sananya udah beberapa lama gitu ya. Iya. Oke. Langsung angkat aja bang. Boleh nih? Boleh dong. Kenapa gak boleh dong. Harus dicobain dong. Gopain. Gopain banget. Coba lo liat-liat dulu Bang. Lo terawang-terawang dulu Bang bintang. Aja ini. Balis. Ini masih MMI nih. Iya lo begini dong kalau kasih liat nih. Kameranya begitu. Dia gak kita kamera mainnya kagak ada Bang. Tadi bukan pake drone ya. Lo pake CCTV. Oke lo liat. Warnanya cantik ya. Ini gotoh nih pasti di gue. Gini-gini. Kasih liatnya gini deh. Nah lo sembali liat. Sembali penonton. Mau liat juga nih. Ini saya mordankan. Oh ini saya mordankan ya. Saya mordankan. Itu huruf S nya tuh. Saya mordankan. Saya mordankan. Ini juga 7-zone gak sih? Kayaknya itu split coil buat. Breast. Oh. 5-way ya. Tone, volume. Dia versi yang ini nih yang 2 pivot point yang bisa floating gitu tuh. Sedikit-dikit floating bisa nih. Cakep ya. Dia roasted maple. Oh iya ini roasted maple. Gak banget. Wih kasih liat takang bang. Lekukannya. Lu kasih liat dong. Tuh ini dia nih. Cakep. Gila ya. Ini menurut gue kelebihan Imaness tuh disini dia. Kalau mulai strut tuh dia sampai ini nih. Sampai ujung. Kalau strut itu kan. Yang setelah itu kan ada pelat itu yang jujur gue. Flat 18 tuh udah mulai. Sakit ya sih. Iya mentok-mentok gitu. Memang udah terbiasa ini. Tuh ini. Sampai ujung sampai flat 22 ini bisa. Bisa apa sih. Shredding. Nyamat. Ini gotoh ya ini. Denernya gotoh. Premium. Imaness premium ini. AZ 224 F. Oh ini nih. Suhunya suhunya 224 Fahrenheit. Oke. Oke. Premium. Indonesia I. Indonesia I. Oke. Kita coba test drink ya bang ya. Test drink sedikit. Pasuk dicolok. Ini anjing gue berisik banget ya. Lo coba test drink aja bang. Yang mana sih? Colok aja bang. Di bawah dia. Fales ya bang ya? Fales? Iya. Karena gitar baru dia pasti fales. Emang gitar lama pasti nggak fales? Ya fales juga sih bang. Ini mana nyalain ya coba? Tolong. Siap siap siap. Langsung. Ini kalau gitar baru. Senarnya suka agak lama. Gitar baru senarnya suka agak lama ya? Iya jadi karena kelamaan di gudang atau di toko. Jadi kayaknya gue tidak E deh. Emol aja. Emol. Emol. Ini AD-nya ya? Kurang lebih ya? Iya. Nah gue tuningin ya. Oke. Biar cepet. Karena bang Bintang nggak biasa. Gue takut kalau senar satu tuh gimana ya? Kayak takut senar pertama tuh. Apalagi udah senar agak lama. Terus pengalaman lo pakai Ibanez gimana bang? Ceritanya aja. Pengalaman pakai Ibanez? Ya gue senang kadang-kadang naiknya kan nggak terlalu tebal ya. Dia agak tipis. Untuk main lama. Kayaknya lebih nyaman deh kalau naik tipis. Nggak terlalu pegel ya Bintang. Gue tuh kalau pakai fender tuh kayak pakai gitar nilon. Hah? Maksudnya? Gemuknya gitu apa? Gendut apa sih? Dia kan. Oke oke oke. Kalau soalnya terbiasa sama gitar-gitar yang. Gitar-gitar yang tipis. Yang naik-naik tipis ya? Iya. Nah tapi nggak tau nih Ibanez ini kan katanya kan strut banget ya. Tengah-tengah dia kayaknya ada. Jadi nggak terlalu tipis kayak gitar-gitar lo yang lancip itu. Tapi mungkin ya. Gue jujur belum pernah cobain juga nih bang nih. Gue cuma ada di toko doang. Stok simpen doang. Belum pernah cobain. Nih? Cukup strut nggak? Iya. Nggak sebagai seorang penggemar strut ini cukup strut nggak? Cukup-cukup ya. Vintage atau modern strut ini masuknya? Lebih modern lah. Oh karena ininya pun ini ya? Apa? Lebih agak flat ya? Iya. Radiusnya lebih agak flat. Tapi nyaman di maininnya. Enak. Ini apa nih? Coba ini tadi. Ini buat? Booster gitu ya ternyata ya? Oh dia nggak split coil ya? Oh dia booster ternyata banget. Iya? Oh. Bukan split coil ternyata. Booster bro. Gue nggak tau buat Ibane. Kan gue nggak bener-bener pegang Ibane. Ya gue juga kan belum tau juga. Gue terbiasa. Gue kan memang sukanya dengan hamaker-hamaker. Jadi gue kalau yang single ini, yang tengah itu gue memang kurang bisa. Tapi empuk banget loh. Oh iya ini. Nih. Gue paling nih. Ini pickupnya tuh dia. Tau nih, dad nih. Lihat nggak sih? Oh iya iya. Kayak ada rongganya gitu. Iya gitu. Kerennya. Ini kalau nggak salah ini deh. Ntar gue pernah lihat ya ini. Ada yang jual itu. Wih ini enak. Gua yang nggak tau Ibane saja megangin langsung. Enak ya? Dia tuh kayak gini. Dia tuh kayak numpuk gitu. Ah. Lihat lagi. Pake wifi sini dong. Ah. Ini dia tuh. Lihat nih. Dia numpuk gitu. Jadi mirip. Kacil lihat. Ini pickup ini ya? Si Azias ini. Dia kayak. Kayak stack gitu. Sebernya. Iya nggak sih? Oke. Cobain bang sekarang. Wih nyaman nih gitarnya. Cakep nggak siasih ya lo ada di sini lo gitar lo. Kayaknya enak juga buat dipake ya. Kayak pake Ibanez ya. Empuk banget ya anjing ya. Enak ya pak. Nah itu kalau bisa dihilangin. Nah itu kalau bisa dihilangin. Nah itu nyangkut. Tapi bisa dihilangin ya. Bisa dihilangin. Dengan pake switch ini. Ini switch. Oh dia kayak booster gitu. Ini. Enak ya? Ya ini nggak tau ya. Kalau gue kan memang tidak terlalu suka dengan strap. Tapi ini. Kayaknya tengah-tengah deh. Tengah-tengahnya mirip kayak gini. Cuman dia versi yang lebih. Lebih. Wahnya gitu ini. Premium. Ini berapa ini? Lupa banget kayaknya kok. Belasan sih belasan. Oh belasan. Belasan sampai puluhan ya? Nggak. 17 mungkin ya. 17 ya. Ini pake gotoh hub. Apa ini hub? Benerah sih hub? Iya ya. H.A. Ah nggak tau deh. Gotoh pokoknya deh ya. Ini made in Indonesia loh. Indonesia. Yang jepangnya yang lebih mahal. 20 tujuan gitu ya. Sampai 30 gitu. Jepangnya. Kalau ini premium kok. Jepangnya apa sih? Prestige. Prestige ya. Jepang Prestige. Ada lagi yang J Custom. J Custom yang custom shopnya gitu nggak sih? Iya yang Jepang gitu. Yang paling atas kasarnya. Sari paling atas. Tapi nggak tau deh. Kalau J Custom ada assetnya. Gue nggak tau. Kalau RG banyak J Custom. Oh J Custom banyak. Prestige. Kalau yang asset ini. Ini tipe asset ya berarti ya? Azit. Cakep ya azitnya. Gue demen. Gue sikat ini karena gradasinya doang. Ih cakep banget gue pikirkan. Kayaknya gokil banget kan. Sikat aja. Gue bener dia megang. Tapi yang ini. Yang apa sih yang? Fred 24 itu. Dua yang kayak. Yang hambaker-hambaker itu bukan sih? Hmm hambaker-hambaker. Itu azit juga ya. Ada sih. Azit berapa itu gue kurang tau. Karena gue basicnya. Setelah banget. Ya gue sikat yang ini aja. Kelebihannya itu disini. Kelebihannya. Ini. Oh ini ya. Ini yang apa sih? Kontornya ini tuh. Kontor. Kontor. Kontor ya. Oke kontor sih jadi. C-O-N. Taur. Iya ini nih. Ini. Kontor ya. Yang sampai. Ujung. Mantap bang. Ibanez yang ini. Ini kayu apa ya? Ini ya? Saya bukan pemerhati Ibanez sih ya. Ini kalau ini apa sih? Flame Apple ya? Namanya apa sih? Ini flame. Ada flame-nya. Ibanez kemungkinan. Bass food kebanyakannya. Bass food ya? Bass food. Entah. Entah apa ini? Coba kalian temen-temen. Langsung aja. Jujur gue bukan Ibanez banget. Jadi gue gak terlalu. Tahu Ibanez. Gue liat warnanya cakep. Sikat. Gue juga. Gue suka Ibanez. Tapi yang. Gue kan emang orang lama. Jadi kayak seri-seri RG. Itu yang gue suka. Yang 570. 550. Ini kan. Ini seri-seri. Beberapa. Beberapa. Masih. Mungkin di bawah 5 tahun ya? Masih. Mungkin. Seri-seri ini tuh. Azat ya? Nah. Sudah ini. Cakep ya bang ya? Cakep-cakep. Ini ada lagi Ibanez. Ini. Sekarang. Kita review. Oh. Ini yang mikro. Ini simpen dulu. Kita simpen dulu ya. Ini udah cukup reviewnya ya? Si Azat. Premium ini. Azat. 24F. Gokil ya? Cakep. Udah simpennya. Ini. Sekarang. Ini gitar. Anaknya Paul Gilbert. Nah. Karena dia tadi katanya ngemaunya. Gue demen yang lancip-lancip. Gue langsung kasih bang. Tapi anaknya ya? Anaknya ini. BGM. Keteng ya? Mikro. Kecil itu. Ukurannya lebih kecil men. Ini kebawarin ya. Ini soalnya mau dimasukin hard case. Ini kita. Volume udah full itu. Udah. Karena dia kecil ya? Kecil ya. Kita kecengin dari sini. Eh apa tadi? Oh itu single. Apa sih itu? Oh. Oh itu ada. Oh ini 5 loh. Oh single-nya tadi. Gue tau dia apa sih? Oh, buker. Oh iya. Split coil-nya situ dia. Nah ini gue tuh pengen punya gitar kayak gini. Oh ini agak masuk ke dalam. Ini agak di atas. Kita setting lagi. Oh iya. Ini lebih tinggi. Lebih tinggi. Gampang. Tinggal setting lagi. Tapi ini agak jauh nih. Kalau bisa gini sih. Ini gini. Apa sih? Kalau yang gak kebiasa tuh kayak. Jauh. Oh iya. Tagaan. Buat main ini Paul Gebert mah. Gak butuh banyak ini bro. Kayak-kayak set. Lah. Ini. Mirip ini. Mirip. Itu mirip apa sih? Wasbu Nuno. Kan dia agak jauh tuh dia. Oh iya. Kayak set. Oh berarti gitaris-gitaris itu. Volumenya gak terlalu sering main. Mungkin malah dia kayak. Mungkin malah menurut gue sih mungkin ya. Malah mengganggu kayaknya sih. Switch. Dia lebih sering switch ya. Track 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 track. Mungkin volume ini mirip Nuno kan jauh. Disini kan. Nuno. Nuno Gomez. Portugal. Tapi Nuno juga. Kayaknya turunan Portugal dia deh. Nuno Betoncoto. Iya gak sih? Gak tau gue. Gak tau Nuno Gomez doang. Sama Yofi Nuno gue tau. Yofi Nuno itu. Keturunan apa? Portugis. Kata gue. Oke. Coba lo. Kecil. Ini enak. Enteng. Enteng. Ini buat anak-anak. Agak pendek. Ini berapa ya? Maksudnya scale-nya. Gak tau dia berapa ini. Ini scale-scale. Anak-anak ini. Tapi kalau buat orang gede juga kayaknya gak ada masalah deh. Gak sampai kecil-kecil banget gitu. Buat-buat. Buat traveling enak ya bang ya. Iya. Sepan di bagasi pesawat juga oke. Oh dia susah ya gue. Soalnya dia kan lebih kecil. Ternyata. Bandingnya kelebihan dulu. Iya. Ternyata. Ternyata beda scale. Beda. Beda. Cara main juga ya? Oh, saya baru ngerti. Ini kan buat anak-anak yang bandingnya masih... Oh, iya, iya, iya. Sebenarnya mikro kan emang diperuntukkan buat anak-anak, Bapak. Oh iya, mikro. Jadi mikro itu kan sedikit aja sudah. Iya. Anak-anak lu suruh banding begitu, ya capek jarinya. Nah. Oh, lebih. Lebih ya? Iya, iya. Jadi tenaganya harus dikurangin sedikit. Iya, karena ini mikro ya. Ini buat bapak-bapak yang nonton mungkin. Ingin memberikan sang buah hati gitar. Iya. Ini bisa jadi rekomendasi. Rekomendasi. Murah meriah. Tuh, lihat. Senarnamnya gitu kan? Oh iya. Karena selalu... Ya, agak ke belakang. Karena kalau ini dilurusin, suka mentok. Oh, oke. Oh, ini dia juga di bawah ya? Reverse nih namanya ya? Iya, reverse. Oh, kayak Paul Giebert-Bert ya bang. Paul Giebert-Bert. Iya, reverse. Pokoknya kalau gitar ibadis, yang gue tau kalau ada RGR berapa, itu reverse. Misalnya kayak RG 570. Terus ada RGR. Ini PGMR? Enggak sih kan. Ini berhubung dari aslinya. Oh, dari aslinya ya. Udah, awalnya udah gini. Jadi udah. Misalnya kayak, berapa sih gue? 570. Terus ada RGR 570. Berarti sama. Kalau lebih sama tapi kumpalanya reverse gitu. Gimana menurut gue? Mantep ya? Mantep ini. Jadi gue lebih suka ini dah. Anak-anak ya? Iya. Maksudnya ya kayak. Sambil ngobrol gak usah lah. Gak usah yang harus yang. Itu lebih. Oh ini lu orang gede pun bisa nih menurut lo. Iya, kayaknya ini. Kayaknya ini. Asik ya. Ini bekasnya. Ini kan bekas nih bang. Oh ini bekas. Iya bekas. Kayaknya baru ya? Tapi kondisi kayak baru. Jadi kita juga cukup selektif. Untuk memilih barang-barang bekas. Sebisa mungkin yang masih mulus. Yang masih sehat. Yang masih mantep. Ini kita jual cuma 2 juta bro. Untuk saat ini ya. Makanya ini bener-bener namanya bang-bang update. Kalau baru berapa ini? Barunya kalau gak salah 2 tujuan. Oh 2 tujuan. Lumayan nge-save. Beberapa rupiah kan. Tapi kondisi kan kayak baru. Baru. Ya kayak baru ini. Kayak baru ya. Mantep ya. Masih ada stikernya ini. Yoi. Ini PGM. Mikro. Mikro. Dan yang terakhir. Ini spesial. Ibanez. Gimana Ibanez gue nih? Ntar gue mau ambil Ibanez lagi. Gini nih bang. Harus. Oke ini penutup edisi Ibanez hari ini nih. Ini Blazer ya? Apa nih? Blazer lo bokep mulu. Gila kali. Blazer kan? Ini apa sih? Ini Roadstar. Oh Roadstar. Ya gue taunya kalau Ibanez itu ya. Ibanez blazer. Ada. Tapi gue salah. Salah nangkep. Ini Roadstar. Ini emang vintage sih nih. Ini udah discontinue by the way. Ini tahun. Tahun berapa ini? 8. 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 9. 8. 8. 8. 9. 8. coba dilihat sebenarnya putus satu nih tapi diraba-raba aja beda ya gitar zaman dulu sama jaman sekarang ini juga basicnya straight banget ini aktif enggak pasif kasih doang apa dia kayak semacam Eric Clapton apa sih noiseless noiseless kayak gitu-gitu ini bawaannya sih nggak tahu sih itu apa namanya Vender apa sih namanya Vender Stratless yang itu cari-cari apa noiseless ya iya itu start plus deluxe vendor deluxe Eric Clapton masih asli bawaan yoi tuh sampai begini-gini tuh bautnya tunggu dipasang full original tapi belum di jual dulu untuk sementara waktu ini karena tadi katanya kalau orang mah uang dagang yang penting cuan yang penting cuan nggak dijual ini koleksi bro kondisi sehat walfiat ini men gitar tahun 80-an Oh ini less sensor namanya iya kan ya 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 juga unik coba dikasih lihatnya bridge-nya agak-agak unik gitu ya jaman dulu banget masih ada tuan Ibanez-nya nih masih full original tebel juga nih platnya tebel nah yang lucunya dari gitar ini apa tau gak men ini ya dong bintang Oh ininya tuh yoi ini namanya bawaan gitarnya atau bawaan atau diganti yang punya sebelumnya ini kan gua bilang full original Bro makanya gua enggak lepas dulu men susah nyari yang bener-bener full original gini bang untuk tahun 80-an makanya gua simpen dulu yang mau gua beli nggak jadi nih ya kan nggak tahu ya gua kasih ke lu ya gua kirimin ke lu ya waktu itu ya ya dia nggak jadi beli gua yang sikatnya ininya juga tuning mesinnya lu lihat masih ada tulisan Ibanez ya Ibanez yoi kan jarang loh Ibanez apa tulis apa sih Ibanez apa sih ngerti jepang apa-apa sih semut cuner semut cuner semut cuner lebih-lebih mood kali ya Oh ya untuk di era itu mungkin agak ya terus ininya juga nih string trinya juga masih jadul roadstar 2 series the ultimate expression of Krakman shift Oke kita kasih denger suaranya dikit aja Bang ya tipis aja ya banget tapi senaranya putus satu ya mennya jadi ya udahlah harap maklum Oh enggak seret senaranya kearatan tuh ini cuman buat disimpan doang soalnya ini full original kalau dijual berapa kalau dijual misalnya ada yang nanya nih ini nih ya yang pasti enggak sampai 10 juta lain masih di bawah 10 juta 9,9 paling eh ya enggak segitu sih ya enggak enggak terlalu mahal sih tapi tergantung suasana hati tapi bang biasa kalau gitu kayaknya udah 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 matang banget sudah kering banget matang pohon ya Bang ya teman tuh apa tuh tinggal petik Oh iya ya manisnya beda kan soundnya beda matang mohon tinggal petik doang ini kalau gitar ini kan gitarnya gitar tempur nih kayaknya udah kena keringet kena daki jadi udah yang lama tuh sudah menyatu dalam gitar ini sudah roh rohnya iya roh apa sih ada roh itu kan yang kayak itu rohs rohs apa sih rohs itu nama ya itu iya ada kan iya betul ya terus ini ya ini jaman dulu gini ya apa kabelnya ngomong gini kabelnya ya apa kayak iya iya kocaknya Hai udah tau ini mirip ada ya bales blazer mirip ada kayak gini juga kurang lebih kurang lebih blazer bokep namanya ble ble pake L itu bokep mulu ini gila blazer lah dibawa-bawa nih pornhub nggak ada pornhub di bandes pornhub kagetau itu ada nah sama kemiripan Oh iya 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 kan blazer itu tadi gue pikir blazer ini enggak ini roadstar ternyata roadstar kita cari pressure siapa tau dapat lagi kita koleksi aja kita simpan-simpannya di bandes ya ini jual 5,7 sudah jangan dijual ini ini susah nyari ini lo jualnya tutupannya nggak ada tutupannya nggak ada dapetnya udah begitu ntar kita suruh omruli bikinnya dari ini stand list makin ini udah makin cempreng Oke jadi ini koleksi banis yang ada di bank banggong enggak terlalu banyak sih tapi tapi unik-unik semua yang di sel ya tadi 3 biji ini disimpan aja jadi ini nggak dijual Oke tapi kalau dia menawar 50 juta ya jual langsung emang dia bangsa nggak bisa dipercaya omongannya oke di segmen BBA spesial update spesial Bangbong bangbong update spesial Ibanez kali ini thank you Ibanez Rostar bareng artisnya bangpai ya lu kayak mirip-mirip bangpai lama-lama dilihat dari bangpai bangpai thank you ya teman-teman bangpai lama-lama dilihat dari 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 bang